Sahabat sebangsa dan setanah air, New Mind harus segera mendeklarasikan untuk memposisikan dirinya menjadi yang terdepan. Sama seperti apa yang dideklarasikan si Jinping setelah peringatan ulang tahun Partai Komunis Cina yang ke-100. Dia sampai saat ini terus mengkampanyekan Make China Great Again atau MCGA, mirip dengan maganya Trump, Make America Great Again. Saat ini ada 6 kebijakan terbarunya untuk dalam negeri Tiongkok yang ketat dijalankan. Salah satunya apa yang dilakukan pemerintah kepada Jekma yang membuatnya Jekma terdiam tak berkutip. Oligarki salah tempat Jekma itu. Apa yang dilakukan pemerintah si Jinping dipisahkannya sistem pembayaran dengan marketplace, Alipay dengan N, dan lain sebagainya. Kebijakan lain yaitu apalagi perusahaan Tiongkok yang go global dan kepemilikannya masih didominasi oleh warga negara Tiongkok dan BUMN Tiongkok, didukung penuh oleh kekuatan pemerintahan Partai Komunis Cina. Namun perusahaan lokal yang dimasuki investor asing dikerdilkan. Ini membuat geger dunia finansial seminggu terakhir ini. Sosialisme ketat dilakukan secara otoriter. Dimana yang kaya diambil, haknya sebagian besar dibagikan ke rakyat dengan tangan besi. Diratakan kekayaannya. Diambil hampir 40% tambahan untuk negara dari tahun-tahun lalu atau kekayaannya diambil 40% lagi untuk rakyat. Intinya Tiongkok untuk Tiongkok saat ini. Si Jinping mau ambil balik kekuatan ekonomi dalam negeri, tidak bergantung asing dan uang asing lagi, juga diambil dari tangan oligarki. Persis seperti Rusia. Putin ambil separuh kekayaan oligarki di Rusia. Kalau Tiongkok yang kaya itu PKC. Kalau Rusia yang kaya itu Putin Incorporated. Efek si Jinping tadi jadi bagaimana? Faktanya saat ini saham-saham perusahaan seluruh dunia yang investasinya di dalam negeri Tiongkok merah semua warnanya dalam seminggu ini. Dunia keuangan seluruh dunia panik. Aksi si Jinping ini cukup mengagetkan dunia karena kalau Tiongkok mau ternyata Wall Street jangan-jangan bisa kolaps. Hal ini udah ada di benak banyak pengamat. Mereka pengagum Amerika saja yang taat buta tidak melihat bahwa Tiongkok sekarang sudah banyak keunggulannya terhadap Amerika termasuk sektor keuangan. Karena apa? Karena negaranya otoritarian yang dapat pemimpin yang bagus. Kita sebentar belok diskusinya tentang otoritarian dan demokrasi. Kalau kita dagang ada yang namanya upside dan downside. Dalam bernegara juga ada yang namanya upside dan downside. Di negara otoritarian, kalau dapat pemimpin yang jahat, egois, bengis, maka downside-nya banyak banget kepada bangsa dan negaranya. Kalau dapat pemimpin yang bagus, pro-rakyat seperti si Jinping, Erdogan, Putin, Lee Kuan Yew, maka upside-nya untuk bangsa dan negaranya banyak. Di negara demokrasi, kalau dapat pemimpin jelek, downside-nya jelek walau tidak sejelek pemimpin otoritarian buruk. Kalau dapat pemimpin bagus di demokrasi, upside-nya tidak terlalu banyak juga. Nggak heran banyak negara walaupun demokrasi, namun gaya pemimpinannya pengen otoritarian berkuasa penuh. Seperti di negara tetangga, kalau aja para pemimpinnya bagus, sudah jadi negara super power tuh dalam 20 tahun. Tapi faktanya membelit. Walaupun sudah otoritarian, jadi apa dong jenis penguasanya? Yaudah, tahu sendiri kan ya? Kembali ke Make China Great Again, yang mengutamakan kepentingan dalam negeri dan mengutamakan keuntungan Tiongkok di luar negeri menjadi mesin perang baru. Persis seperti maganya Trump. Ayo, New Mind, segera mendeklarasikan MIGA. Make Indonesia Great Again. Indonesia First. Apa-apa Indonesia duluan dan apa-apa Indonesia yang harus untung. MIGA mengutamakan kekuatan dalam negeri, di mana kalau ada FDI, maka produknya diutamakan untuk dipakai di dalam negeri atau untuk ekspor. Dan syaratnya lagi, 100% bahan bakunya adalah bahan baku dalam negeri. Lebih diutamakan lagi, sesungguhnya apa? DDI. Domestic Direct Investment. Investasi putra bangsa. Nyumain gitu loh. Terima kasih telah menonton!